Intro Ma'asyur al-Muslimin yang dimuliakan Allah SWT Kita mulai kisah ini Dari kisah dua putra Adam alaihi salatu wassalam Qabil dan juga Habil Allah SWT berfirman dalam Al-Quranul Karim Bacakan ya Muhammad kepada mereka Tentang dua kisah Dua anak Adam alaihi salatu wassalam Isyarat kepada Qabil dan Habil Ketika keduanya Melakukan kurban Melakukan pendekatan diri kepada Allah SWT Maka Allah SWT menerima salah satunya Dan menolak yang lainnya Maka yang ditolak kurbannya mengatakan Saya akan bunuh kamu Maka Orang yang diterima kurbannya mengatakan Innama yatakabbalullahum minal muttakin Sungguhnya Allah SWT Hanya menerima kurbannya Dari hamba-hamba Allah yang bertakbah Jika engkau ingin membunuhku silahkan Tapi saya tidak mungkin membunuh Karena saya takut kepada Allah SWT Saya hanya hendak menggabungkan dosaku kepada dosamu Biar engkau menjadi penghuni neraka jahil Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah SWT Ketika Adam alaihi salatu wassalam Syariatkan Allah SWT Untuk Memperbanyak keturunannya Dengan cara menikahkan Masing-masing pasangan dengan kembarannya Karena ketika itu Adam alaihi salatu wassalam Dikaruniakan oleh Allah SWT Empat puluh Anak-anak Laki-laki dan perempuan Dimana setiap hawa lahir Maka selalu kembar Laki-laki dan perempuan Ada yang mengatakan bahwa anak pertama qabil Ada yang juga mengatakan habil Lah ketika Adam alaihi salatu wassalam Baru memiliki dua keturunan Habil dan qabil Dan keduanya Kemudian diperintahkan oleh Adam Atas perintah Allah untuk Menikah silam Maka akhirnya kemudian qabil pun Membantah dan menolak Alasannya karena kembarannya jauh lebih cantik Dibandingkan kembaran habil Tapi itulah perintah Allah SWT Harusnya setiap perintah Walaupun isinya ada sesuatu yang kita tidak suka Maka kita wajib untuk Mengamalkannya Karena bagaimanapun Allah berfirman Wa asa'an taqrahu syai'an Wa huwa khairul lakum Terkadang apa yang anda anggap Huruf Rupanya sebuah kebaikan dihadapan Allah SWT Tapi tentu berbeda dengan qabil Ketika itu syaitan Yang memang sejak dulu Ingin menyesatkan anak Adam Karena dendam kesumbatnya iblis Terhadap Adam Alihissalatu wassalam Dengan sebab itu dia dilaknat Dan diusir dari sorga Membersumpah untuk menyesatkan anak Adam Dia ada peluang Ketika mereka tidak sanggup Kemudian mencelakakan Adam Alihissalatu wassalam di bumi Karena Adam Alihissalatu wassalam Sudah menyelesali dosanya Kibat perbuatannya di sorga Maka iblis pun kemudian putus asa Untuk menggoda Adam dan Hawa Akhirnya diliriknya Putra-putra Adam Alihissalatu wassalam Dilihatnya ada kesempatan kepada qabil Maka syaitan pun berikan was-was kepada qabil Untuk jangan menerima Syariat itu dengan alasannya Kau akan mendapatkan yang buruk rupa Dan meninggalkan yang cantik rupa Dari situ akhirnya qabil pun menolak Lah kemudian Adam Alihissalatu wassalam Memberikan syarat Untuk keduanya berkurban Siapa yang diterima kurbannya Maka dia berhak mengambil pasangannya Maka berkurbanlah keduanya Yang satu dengan seekor kambing Yang sangat sehat, besar, indah Yang satu dengan buah-buahan Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Menerima yang kurbannya dari Binatang ternak Kurbannya habil Karena keikhlasan dan ketakuan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah talak Kurbannya qabil Karena kurban Didasari karena hasad Akhirnya Setelah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menerima korbannya habil Harusnya habil berhak untuk Mendapatkan kebaran qabil Tapi karena qabil sudah hasad Kemudian juga Datang iblis memberikan was-was Yang berakhir dengan pembunuhan Qabil terhadap habil Dan inilah pembunuhan pertama Sepanjang umat manusia Qabil membunuh habil Akhirnya kemudian setelah itu Qabil pun mengambil kebarannya Kemudian berpisah dari Kolompok Adam arihi salatu wassalam Yang berada Di pegunungan Dia memilih untuk tinggal di lembah Lah setelah kemudian Waktu pun berjalan Kemudian qabil dan pasangannya pun Memiliki keturunan Maka adam arihi salatu wassalam Maka adam arihi salatu wassalam Sangat menyesal Sangat bersedih hati Dengan kematian Putranya habil Yang ketika itu memang Mewarisi akhlak dan juga Agama nabi adam arihi salatu wassalam Maka diberdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari sinilah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Anugerahkan kepada Adam arihi salatu wassalam Seorang nabi Yang kita kenal Dengan nabiullah syith Arihi salatu wassalam Dalam bahasa Ibaraniah Syith itu artinya Hibatullah Hibatullah Pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai ganti kematian Habil Ada yang mengatakan Bahwa syith Anak ketiga adam arihi salatu wassalam Dan juga Gembarannya Mansyural muslimin Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Belah nabiullah syith Arihi salatu wassalam Dididik oleh adam arihi salatu wassalam Betul-betul Dengan didikan agama Diarahkan Dengan arahan-arahan baik Diajarkan akhlak-akhlak mulia Karena Adam arihi salatu wassalam Sudah melihat bagaimana Salah satu puterannya Qabil Yang membelot dari ajarannya Tapi ingat sekali lagi Zaman itu belum ada penyimpangan akidah Baru sebatas Penyimpangan terhadap akhlak Dan juga terjadi pembunuhan Tapi mereka masih mentawahidkan Allah Azza wa jalan Belah syith Alayhi salatu wassalam Dialah yang kemudian Membimbing Kaumnya adam Alayhi salatu wassalam Menggantikan posisi Ayahnya adam Alayhi salatu wassalam Untuk membimbing umat ini Belah ketika Kerusakan yang luar biasa Terjadi pada Kabilahnya Qabil yang berada di lembah Karena juga tidak ada Seorang nabi yang diutus kepada mereka Mereka menolak ajaran ayahnya Adam alayhi salatu wassalam Maka anak keturunan Dan kaumnya Qabil pun Menjadi rusak Bahkan Di antara Kemungkaran yang disebutkan Oleh Abdullah bin Abbas Radiyallahu anhuma Ketika mentafsirkan ayat Wala tabarrujna Tabarrujjal jahiliyatil ula Dan laklah seorang wanita Jangan bersolek Seperti bersoleknya wanita-wanita jahiliyat Abdullah bin Abbas Radiyallahu anhuma Mentafsirkan bahwa Salah satu tafsirnya Mengatakan Bahwa ayat ini Isyarat kepada Dua kaum Di zaman Nabi Allah Adam alihissalatu wassalam Pertama kaum Adam alihissalatu wassalam Yang berada di perbukitan Dan yang kedua kaumnya Qabil yang berada di lembah Lah kaumnya Qabil yang ada di lembah Ini rusak Karena tidak ada yang Menasihati mereka Apalagi memang Qabil sendiri Akhlaknya tidak baik Maka mulailah mereka tabarruj Mereka suka bersolek Kehidupan mereka rusak Dan inilah awal tabarruj Dalam umat manusia Kaumnya Qabil Mereka suka telanjang Mereka suka menampakkan Aurat Berbeda dengan Kaum Adam alihissalatu wassalam Yang dibimbing oleh Syih alihissalatu wassalam Yang berada di perbukitan Mereka diarahkan Untuk tidak tabarruj Mereka diarahkan Untuk menutup aurat mereka Berakhlak dengan Akhlak yang baik Dan diajarkan Aturan-aturan agama Dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sampai suatu ketika Iblis Melihat peluang lagi Setelah meninggalnya Adam alihissalatu wassalam Kemudian berkembangnya Kaum Qabil itu Iblis datang Menyerupai seseorang Kemudian Ingin bekerja di salah satu kebun Dari salah satu kaumnya Qabil Yang ada di lembah tadi Kemudian mulailah Iblis Mengajarkan kepada mereka Musik-musik Dan juga Lagu-lagu yang tidak ada Faidahnya Untuk memalingkan Dijan Allah subhanahu wa ta'ala Maka diciptakanlah Sebangsa seruling Kemudian ditiupnya Makanya kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa Mizmar seruling itu adalah Suara syaitan Maka kemudian Setelah mereka Diajari musik-musik Suatu ketika Mereka mengadakan Perayaan Kemudian Mulailah mereka Meniup seruling Memulai Memainkan musik Dan inilah Musik pertama Yang terjadi Di alam semesta Lah rupanya Suara musik itu Lantang Sampai kemudian Terdengar Ke perbukitan Lah kaum syit Yang terdidik Dalam akhlak Kemudian mereka Merasa bising Dan penasaran Akhirnya Satu dua anak muda Pun mengintai Ada apa sebenarnya Dan ketahuilah bahwa Kata Abdullah bin Abbas Radiyallahu anhuma Bahwa Perempuan Kaumnya Qabil itu Cantik-cantik Tetapi Laki-lakinya Kurang tampan Tetapi Sebaliknya Kaumnya syit Alayhi salam Laki-lakinya Tampan-tampan Tapi wanitanya Kurang cantik Maka ketika Beberapa anak muda Kemudian mengintai Ada apa Dan suara apa Aneh Mereka tidak pernah Mendengar musik sebelumnya Ketika dilihat Kemudian Ada pesta Yang sangat besar Dan laki-laki Dari kaum syit Ini melihat Kemolekan Kecantikan Wanita-wanita Kaum Qabil Akhirnya mereka tertarik Dan menghabarkan Kepada anak-anak muda Yang lainnya Seliceritakan Akhirnya Mulailah mereka turun Kemudian mereka Bertatap muka Antara Wanita-wanita Kaum Qabil Yang cantik-cantik Dengan laki-laki Kaum syit Yang tampan-tampan Mulailah Kemudian mereka Saling menyukai Beriktilat Dan berakhir Dengan perzinahan Dan inilah Perzinahan pertama Yang terjadi Di alam semesta Jadi banyak Kemungkaran Di situ Terjadi pembunuhan Terjadi Tabarruj Sampai kemudian Munculnya musik Pertama di alam ini Sampai akhirnya Kemudian terjadi Perzinahan Makanya Zinah itu Tidak lepas Daripada Musik Tidak lepas Daripada Khomer Dan tidak lepas Daripada Ikhtilat Ma'asyurul muslimin Yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Maka Semakin banyak Anak-anak muda Dari kaum Sis yang kemudian Bergabung Melakukan Maksiat Dengan gadis-gadis Kaumnya Qabil Dan itu Keberhasilan Iblis Karena kerusakan Apapun Pasti di belakangnya Iblis Kerusakan Apapun Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam Al-Quranul Karim Walatattabi khutuati syaitan Janganlah kalian Mengikuti langkah-langkah syaitan Karena syaitan itu Dalam menggoda Terkadang tidak langsung Membuat langkah-langkah Mulai dari yang kecil Dan berakhir Dengan yang besar Lashis alihi salatu wassalam Diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menjadi Pertama Menjadi nabi pertama Setelah Adam Alihi salatu wassalam Lah syaitan ini Berusaha untuk Mendakwai kaumnya Karena bagaimanapun Ada yang matakan Bahwa syaitan Sebagai bentuk Buah diangkat Dia menjadi nabi dan rasul Maka Dalam sebuah hadith Nabi SAW mengatakan Ung zila ala syaitan Om suna sahifatan Diturunkan kepada Nabi Allah syaitan 50 sahifah Lembaran Yang isinya Ajaran-ajaran kebaikan Yang isinya adalah Ajaran-ajaran akhlak Dan cara beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makanya sebelum Adam alihi salatu wassalam Meninggal dunia Adam mengajarkan Nabi Allah syaitan Tentang amalan-amalan Kebaikan yang dilakukan Di siang hari Dan amalan-amalan Kebaikan yang dilakukan Di malam hari Sampai akhirnya turun Kepada syith Sahifat Ada yang mengatakan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan kitab dari langit Kepada para nabi dan rasul itu Jumlahnya 104 Yang 4 ma'ruf Ada Taurat Ada Zabur Ada Injil Ada Al-Quran Tetapi yang 100 ini Tidak diketahui namanya Hanya sekedar Kalimatnya Suhuf Suhuf itu artinya Lembaran-lembaran Seperti Zabur sendiri sebenarnya Lembaran-lembaran Zabur itu kan tidak tebal Hanya beberapa lembaran saja Yang kemudian menjadi Tarunum Menjadi sebuah Baid-baid syair Yang kemudian selalu Dilantunkan oleh Nabi Allah Daud Sampai Suaranya luar biasa Dan Daud memiliki Suara yang sangat indah Sampai suaranya diikuti oleh Gunung-gunung Dan juga burung-burung Nah sahifah itu Lembaran-lembaran Nah dari 100 lembaran itu 50 lembar diberikan kepada Nabi Allah S.A.W Kemudian yang 30 lembar Nanti akan sampai Gesahnya diberikan kepada Idris S.A.W Kemudian Yang 10 lembar diberikan Kepada Nabi Musa S.A.W Selain Taurat Dan yang 10 lembarnya Diberikan kepada Ibrahim S.A.W Akan lengkaplah 50 kepada 50 kepada Syith 30 kepada Idris 10 kepada Musa Dan 10-nya lagi Kepada Ibrahim S.A.W Dan Al-Quran Mengisyaratkan Sesungguhnya Al-Quran Ajaran Nabi Allah Adam S.A.W Ajaran Tauhid Hanya menyembah Allah S.A.W Mengajarkan Akhlak Mengajarkan Akhidah Mengajarkan Mu'amalah Dan begitu Seterusnya Lah ketika Banyak anak-anak Muda Kaumnya Kemudian Turun Dan bergabung Dengan kerusakan Yang ada di Kaumnya Qabil Makasis Berusaha untuk Mendakwai mereka Untuk kembali Kejalan Allah S.A.W Tidak henti-hentinya Sis A.W Berusaha untuk Mengembalikan Kaumnya Dan mengharamkan Untuk ikhtilat Dengan kaumnya Qabil Dan itu dilakukan Sampai Kepada Sis A.W Meninggal dunia Sehingga Al-Imam Ibn Kathir Dalam kitabnya Al-Bidayah Wa Nihaya Beliau Mengatakan Lama Mata Adam Ketika Nabi Allah Adam A.W Meninggal dunia Maka Adam A.W Kemudian Memerintahkan Keturunannya Sis A.W Untuk Menggantikan Beliau Menjadi Nabi Maka Ketika Allah S.W Ta'ala Takdirkan Qabil Membunuh Membunuh Saudaranya Habil Maka Kemudian Sebagai Pengganti Habil Adalah Sis A.W Tapi Setelah Kemudian Sis Meninggal dunia Maka Dimerintahkan Salah satu Putranya Yang bernama Anush Untuk Menggantikan Dirinya Terus Mendakwakan Kepada Kebaikan Kemudian Setelah Anush Meninggal dunia Maka Kemudian Anush Mewasiatkan Putranya Kainan Untuk Melanjutkan Perjuangan Kakeknya Sis Dan Adam Untuk Menyeru Manusia Kepada Kebaikan Kemudian Setelah Kainan Meninggal dunia Maka Kainan pun Kemudian Mewasiatkan Kepada Putranya Yang Bernama Mahla'il Yang Konon Kata Imam Nukathir Mahla'il Ini Orang-orang Persia Menganggap Dia adalah Malikul Akalim Sab'ah Raja Yang Menguasai Tujuh Iklim Dan Dia Orang Yang Pertama Kadi Menebang Pohon Bahkan Dialah Yang Kemudian Membangun Negara Yang Disebut Dengan Babil Bahkan Ada Yang Mengatakan Dialah Yang Mengumpulkan Para Tentara Untuk Melawan Dan Berperang Melawan Iblis Dan Tentaranya Yang Kemudian Akhirnya Tentara Iblis Pun Lari Tunggang Langgang Ke Gunung Gunung Ke Hutan Hutan Kepadang Pasir Dan Begitu Selusnya Nah Ketika Mahla'il Kemudian Meninggal Dunia Maka Kemudian Dia Wasiatkan Kepada Putranya Yang Dikenal Dengan Idris Alayhi Salatu Wasalam Dan Nabi Yang Ketiga Setelah Adam Kemudian Syith Kemudian Idris Alayhi Salatu Wasalam Yang Dikenal Namanya Adalah Khonuk Ibn Mahlain Ibn Kainan Ibn Anush Ibn Syith Ibn Adam Alayhi Salatu Wasalam Ma'asyur Al-Muslimin Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memang tidak Menyebutkan Tentang Kisah Syih Dalam Al-Quran Al-Karim Tapi Ada Isyaratnya Dalam Hadis Nabi Sallallahu Alih Wasalam Sebagaimana Yang Tadi Saya Sebutkan Berbeda Dengan Idris Idris Alayhi Salatu Wasalam Disebutkan Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Surah Maryam Wadkur Fil Kitabi Idrisa Innahu Kana Siddi Kon Nabi Ceritakan Wahai Muhammad Fil Kitabi Idris Di Dalam Al-Kitab Al-Quran Ini Tentang Kisah Idris Alayhi Salatu Wasalam Innahu Kana Siddi Kon Nabi Sesungguhnya Idris Adalah Orang Yang Sangat Jujur Dan Dia Adalah Seorang Nabi Wa Rafak Nahu Makanan Aliyah Dan Kami Angkat Idris Ketempat Yang Paling Tinggi Anda Harus Tahu Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Mengutus Para Nabi Dan Rasul Itu Cukup Banyak Berdasarkan Hadis Abidhar Yang Bertanya Kepada Nabi Sallallahu Aliyah Sallam Jumlah Para Nabi Dan Jumlah Para Rasul Sehingga Nabi Sallam Menjelaskan Bahwa Adalul Ambiya Jumlah Para Nabi Itu 120 Dan Jumlah Rasul Rasul Itu 315 Tetapi Al-Quran Al-Karim Tidak Menyebutkan Semuanya Walaupun Demikian Kita harus Beriman Kepada Para Nabi Yang Disebutkan Dalam Al-Quran Yang Jumlahnya 25 Nabi Dan Rasul Ataupun Yang Tidak Disebutkan Dalam Al-Quran Yang Jumlahnya 120 Ribu Nabi Dan 315 Rasul Dan Itu Akidah Ahli Sunnah Walaupun Yang Kita Kenal Yang Kita Harus Imani Adalah 25 Nabi Dan Rasul Karena Namanya Dicantumkan Dalam Al-Quran Dimana 15 Secara Nama Tercantum Dalam Surah Al-An'am Dan Sisanya Sampai 25 Nabi Dan Rasul Tercantum Dalam Berapa Surat Di Dalam Al-Quran Al-Quran Lah Para Nabi Ini Ada yang Dikisahkan Secara Utuh Detail Lengkap Seperti Kisahnya Nabi Musa Salatu Dan Itu Kisah Terbanyak Sampai Allah Sebutkan 133 Lebih Tentang Kisah Nabi Musa Dalam Al-Quran Dan Itu Kisah Paling Detail Dalam Al-Quran Kisah Nabi Musa Al-Quran Kemudian Juga Kisah Ibrahim Al-Quran Cukup Detail Sebutkan Masa Remajanya Sampai Kepada Masa Tuhanya Tapi Ada Juga Nabi Itu Tidak Disebutkan Secara Rinci Hanya Disebutkan Kisah Globalnya Seperti Kisah Nabi Saleh Nabi Shu'aib Dan Nabi Nabi Yang Lain Tapi Ada Nabi Juga Sama Sekali Kisahnya Hanya Cuplikan Saja Seperti Kisah Idris Tidak Disebutkan Bagaimana Masa Kecilnya Masa Remajanya Sampai Tuhanya Hanya Allah Mengatakan Sebutkan Ya Muhammad Di dalam Al-Quran Tengkisah Idris Sungguhnya Dia Seorang Yang Jujur Dan Seorang Nabi Dan Kami Angkat Di Ketempat Yang Paling Tinggi Tapi Ada Juga Yang Disebutkan Namanya Tapi Tidak Ada Kisahnya Seperti Dhul Kifli Al-Yasa Dan Berapa Para Nabi Walaupun Demikian Tetap Kita Mengacu Kepada Al-Quran Dan Sunnah Yang Sahih Tentang Kisah Para Nabi Dan Rasul Walaupun Disisipkan Tentang Kisah Israel Tentu Kisah Kisah Yang Tidak Bertentangan Dengan Al-Quran Dan Sunnah Karena Nabi Sallallahu Adhi Wassalam Bersabda Hadithu Ambani Israel Walah Haraj Ceritakan Tentang Kisah Bani Israel Dan Itu Tidak Mengapa Selama Tidak Bertentangan Dengan Al-Quran Dan Sunnah Ada Persilisian Para Ulama Tentang Siapa Idris Ada Yang Matakan Bahwa Idris Itu Adalah Ilyas Jadi Idris Dengan Ilyas Itu Sebenarnya Satu Orang Ada Yang Matakan Idris Ada Yang Matakan Ilyas Sebagaimana Imam Al-Bukhari Menyebutkan Dari Abdullah Bin Mas'ud Radiyallahu Anhu Dan Juga Abdullah Bin Abbas Radiyallahu Anhum Anna Ilyas Sahuwa Idris Bu Ilyas Adalah Idris Menunjukkan Bahwa Idris Dengan Ilyas Itu Satu Orang Sebenarnya Dan Dari Anas Bin Malik Radiyallahu Anhu Dalam Peristiwa Isra Dan Juga Mi'raj Ketika Nabi Sallam Berjumpa Dengan Idris Maka Idris Mengatakan Kepada Nabi Sallam Marhaban Selamat Datang Wahai Saudaraku Yang Sallam Dan Nabiku Yang Sallam Dan Dia Tidak Mengatakan Seperti Yang Dikatakan Adam Dan Ibrahim Mengatakan Marhaban Bin Nabiyin Sallam Wali Ibni Sallam Selamat Datang Wahai Nabi Yang Sallam Dan Anak Ku Yang Sallam Maka Ini Juga Cerita Bahwa Nabi Sallam Berjumpa Dengan Idris Dan Ada yang Matakan Sekali lagi Bahwa Idris Adalah Ilyas Tetapi Pendapat Yang Kuat Sallam Bahwa Ilyas Sendiri Dan Juga Idris Sendiri Dan Itu Yang Dikuatkan Oleh Imam Ibn Kathir Rahimah Allah Ta'ala Wa Anna Ilyas Laisa Ilyas 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 Kisah Idris Juga Ada Kisah Yang Sekarang Sedang Kita Ceritakan Masyur Muslimin Yang Dimuliakan Allah Azza Sebenarnya Idris Itu Dilahirkan Ketika Adam Masih Hidup Ada Yang Matakan Ketika Adam Berusia Sukup Tua Dimana Idris Berjumpa Dengan Adam Itu Sekitar 120 Tahun Sebelum Meninggal Adam Ada Yang Matakan 308 Sebelum Meninggalnya Adam Idris Lahir Artinya Idris Masih Berjumpa Dengan Adam Alihi Salatu Assalam Adam Itu Juga Diberikan Usia Cukup Panjang Ada Matakan Usianya 1000 Tahun Tapi Kemudian Dikurangi Menjadi 960 Tahun Karena Yang 40 Tahun Diberikan Kepada Salah Satu Umat Yang Sangat Menakjubkan Adam Dalam Mimpinya Dialah Daun Alihi Salatu Assalam Nanti Akan Sampai Kisahnya Tapi Yang Jelas Bahwa Niblah Idris Alihi Salatu Assalam Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kecerdasan Maka Disebut Idris Dari Kalimat Dirasah Karena Di antara Keistimewaan Daripada Idris Alihi Salatu Assalam Dimana Dia Awal Bahwa Dia adalah Nabi Yang pertama Kali Mencatat Dengan Pena Jadi Dia orang Yang pertama Kali Mencatat Dengan Pena Dan Juga Diberikan Ilmu Yang Luas Dan Luar Biasa Dia Suka Membaca Lah Idris Alihi Salatu Assalam Ketika Melihat Kemungkaran Dari Kaumnya Qabil Yang Semakin Hari Semakin Rusak Kondisinya Maka Idris Pun Kemudian Mulai Mengumpulkan Kaumnya Kemudian Mengajak Berjihad Untuk Melupas Kemungkaran Yang Ada Pada Kaum Yokabil Dan Dialah Nabi Yang Pertama Yang Melakukan Jihad Nabi Pertama Yang Menawan Dan Nabi Pertama Yang Mengambil Harta Rampasan Perang Tetapi Harta Rampasan Perang Sejak Zaman Idris S.A.W. 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 Belum Dihalalkan Jadi Mereka Hanya Mengambil Harta Itu Kemudian Diserahkan Kepada Allah Azzawajal Dengan Cara Diletakkan Di Bukit Bukit Dan Gunung Gunung Kemudian Akan Datang Api Yang Menyambar Kalau Seandainya Harta Itu Disambar Api Dilahap Api Kemudian Hangus Dan Habis Menunjukkan Jihadnya Diterima Artinya Jihadnya Karena Allah S.W. Tapi Kalau Sebaliknya Maka Jihadnya Masih Dipertanyakan Keikhlasannya Tapi Di zaman Nabi S.A.W. Harta Rampasan Perang Itu Dihalalkan Untuk Dimangfaatkan Maka Nabi S.A.W. Mengatakan Dihalalkan Kepadaku Untuk Memangfaatkan Harta Rampasan Perang Maka Nabi S.A.W. Berhak Mendapatkan Seperlimanya Dari Harta Rampasan Perang Kumus Ma'asyur Al-Muslimin Para Pemirsa Kiswah TV Yang dimuliakan Allah S.W. Maka Idris S.A.W. Berusaha Untuk Memperbaiki Kondisi Berjihad Melawan Kemungkaran Dan Siapa Yang tidak Ikut Ajarannya Ditangkap Dan Jadi Tawanan Dan Hartanya Dirampas Akhirnya Setiap Hari Banyak Orang Yang sadar Kembali Kejalanan Yang benar Dari situlah Maka Allah S.W. S.W. Menghadiah Idris Bahwa dia Setiap Hari Amalannya Akan Diangkat Sebanyak Umat Yang Didakwahinya Maka Idris S.W. Kemudian Meminta Kepada Allah S.W. Untuk Ditangguhkan Usianya Setelah Dia Mendapatkan Habar Dia Mendapatkan Pahala Sebanyak Kaumnya Kebaikan Kaumnya Yang Dakwahinya Maka Dia Ingin Diperpanjang Usianya Supaya Makin Banyak Lagi Kebaikan Yang Akan Diangkat Kehadapan Allah S.W. Ada Juga Kisah Tentang Kematian Idris S.W. Ketika Allah S.W. Berfirman Kami Angkat Idris Ketempat Yang Tinggi Maka Ada Kisah Isra'ili Bahwa Ketika Idris S.W. Sebagaimana Dikatakan Nekab Al-Akhbar Ketika Allah S.W. Mewahyukan Kepadanya Bahwa Dia Akan Mengangkat Setiap Hari Fahala Seluruh Amalan Bani Adam Kemudian Idris Berdoa Kepada Allah S.W. Untuk Ditangguhkan Usianya Agar Jangan Cepat Diwafatkan Berjumpalah Idris Dengan Malikat Jibril Kemudian Dia Meminta Kepada Jibril Untuk Dipertemukan Dengan Malakul Maut Maksudnya Supaya Idris Bernego Dengan Malakul Maut Agar Jangan Duli Cabut Nyawanya Dan Agar Ditangguhkan Usianya Maka Kemudian Idris Pun Diangkat Oleh Jibril Ke Langit Kemudian Sesampainya Di Langit Yang Keempat Tiba-tiba Malakul Maut Sudah Menunggu Disitu Jibril Pun Heran Kenapa Malikat Maut Sudah Ada Disitu Maka Jibril Bertanya Kenapa Engkau Sudah Disini Maka Malakul Maut Mengatakan Bahwa Allah Merintahkan Aku Untuk Mencabut Nyawa Seorang Manusia Di Langit Ini Aku Pun Heran Mana Ada Manusia Disini Rupanya Disitu Ada Idris Yang Dibawa Oleh Jibril Subhanallah Idris Ingin Meminta Tangguhan Usia Sementara Malakul Maut Diperintahkan Allah Untuk Mencabut Nyawa Idris Itulah Kematian Apabila Datang Kematian Maka Tidak Ada Yang Mampu Mencegah Walaupun Kita Berusaha Untuk Membentengi Diri Kita Rumah Kita Tetap Saja Dimanapun Kau Berada Kematian Kematian Pasti Akan Menjemput Dirimu Walaupun Kau Bentengi Rumah Dirimu Dengan Apapun Benteng Tetap Saja Kematian Itu Akan Menjemput Siapapun Kalau Sudah Datang Takdirnya Tidak Mungkin Mundur Tidak Mungkin Maju Setiap Jiwa Pasti Akan Mati Ada Yang Mengatakan Seperti Itu Bahwa Idris Meninggal Di Langit Keempat Dan Itu Makna Ayat Warafaknahu Makanan Aliyah Dan Kami Angkat Idris Ketempat Yang Tinggi Tapi Ini Kisah Israel Tapi Ada Juga Mengatakan Bahwa Idris Tidak Meninggal Di Langit Idris Meninggal Di Bumi Karena Semua Manusia Meninggal Di Bumi Sebagaimana Adam Diturunkan Dari Sorga Supaya Dia Meninggal Di Bumi Adapun Isa Diangkat Ke Langit Dia Akan Diturunkan Kembali Di Akhir Zaman Dan Akan Meninggal Di Bumi Jadi Semua Manusia Akan Meninggal Di Bumi Tidak Ada Satupun Manusia Akan Meninggal Di Langit Tapi Ini Masalah Khilaf Para Ulama Tapi Yang Jelas Bahwa Kisah 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 Nabi Sid Dan Kisah Nabi Idris Alayhi Salatu Wasallam Kedua Nabi Ini Berusaha Untuk Memperbaiki Kaumnya Memperbaiki Bagaimana Umatnya Kembali Kejian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namun Perlu Dicatat Bahwa Di Zaman Itu Belum Ada Penyimpangan Akidah Sama Sekali Belum Ada Jadi Penyimpangan Mereka Itu Hanya Melakukan Dosa Besar Pembunuhan Kemudian Perzinahan Kemudian Munculnya Alat-alat Musik Kemudian Juga Menampakkan Aurat Ikhtirat Dan Yang Semacamnya Tapi Mereka Masih Mentauhidkan Allah Baik Kaumnya Qabil Ataupun Kaumnya Sis Alayhi Salatu Wasallam Sampai Pada Waktunya Ketika Idris Alayhi Salatu Wasallam Meninggal Dunia Dan Idris Ajarannya Masih Dipegang Oleh Anak Turunannya Sampai Kepada Ada Satu Keluarga Yang Disebut Dengan Keluarga Wood Atau Quran Menyebutnya Wad Memiliki Beberapa Anak Ada Yagus Ada Ya'ub Ada Nasr Yang Disebutkan Di Dalam Surah Nuh Jadi Keluarga Wood Ini Adalah Umatnya Idris Alayhi Salatu Wasallam Yang Paling Soleh Yang Tersisa Kala Itu Baik Dermawan Cerdas Soleh Dicintai Umatnya Sampai Akhirnya Kemudian Wood Meninggal Dunia Kemudian Digantikan Oleh Yagus Digantikan Oleh Ya'ub Digantikan Oleh Nasr Akhirnya Semua Anak Anak Ini Juga Meninggal Dunia Sehingga Hilanglah Kudua Hilanglah Percontohan Yang Baik Mulailah Akhirnya Syetan Datang Kembali Membisikkan Kepada Generasi Pertama Yang Merupakan Murid-muridnya Keluarga Wood Dan Mengatakan Kenapa Kalian Tidak Membuat Patung Ambil Batu Kemudian Pahat Buat Semacam Berhala Ya Gambarlah Mereka Supaya Kalian Diingatkan Dengan Kebaikannya Maka Mulai Generasi Pertama Mereka Membuat Patung Dan Inilah Pembuatan Patung Pertama Tapi Belum Disembah Kemudian Datang Generasi Kedua Kata Syetan Kenapa Kalian Tidak Memproduksi Banyak Banyak Letakkan Di rumah Rumah Kalian Supaya Tidak Ada Satu Rumah Pun Kecuali Ada Patung Orang Saleh Buatlah Patung Yang Sedang Sudut Yang Sedang Sujud Yang Sedang Ruku Yang Sedang Bersedekah Supaya Kalian Terangsang Untuk Melakukan Ibadah Sampai Datang Generasi Ketiga Keempat Yang Tidak Mengetahui Kenapa Generasi Pertama Buat Patung Akhirnya Kemudian Syetan Pun Mendatangi Mereka Dan Mengatakan Aku Hidup Di Zaman Bapak Dan Kakek Kalian Sesungguhnya Mereka Membuat Patung Ini Agar Kalian Menyembahnya Maka Terjadilah Kesyirikan Pertama Setelah Idris Alayhi Salatu Wasallam Itu pun Setelah Ashratu Kurun Setelah Sepuluh Seribu Tahun Dari Zaman Adam Alayhi Salatu Wasallam Sampai Akhirnya Diutus Kepada Mereka Seorang Nabi Yang Merupakan Rasul Pertama Di Dunia Nabi Nuh Alayhi Salatu Wasallam Dan Nanti Akan Kisahnya Karena Nuh Ini Cukup Panjang Kisahnya Jadi Terjadinya Kesyirikan Itu Setelah Seribu Tahun Setelah Idris Alayhi Salatu Wasallam Meninggal Dunia Kemudian Muncil Murid 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 Sampai Akhirnya Kepada Keluarga Wood Lah Inilah Orang Soleh Terakhir Yang Meninggal Yang Akhirnya Kemudian Dibuat Patung Dan Berhala Kemudian Genera Setelahnya Menyembahnya Dan Inilah Kesyirikan Pertama Yang Terjadi Di Alam Semesta Sampai Diutus Kepada Mereka Nabi Allah Nuh Alayhi Salatu Wasallam